Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, hari ini pertemuan kedua PPKN Insya Allah membahas pertemuan sebelumnya Tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Oke, untuk bahasan pertemuan kedua yang akan kita bahas Pertama, arti penting Pancasila Yang kedua, ancaman terhadap Pancasila Yang ketiga, bagaimana sih Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai fil Nah, jadi apa sih arti penting Pancasila bagi kita? Pastinya penting banget kan ya nilai-nilai Pancasila itu Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dijadikan dasar bagi kita untuk jadi pedoman Jadi aturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku Sekarang, makna Pancasila sebagai dasar negara Kita harus tahu dulu, kalau dasar itu adalah sesuatu yang paling bawah Fondasinya harus kuat Di sini, Pancasila sebagai dasar negara Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang paling fundamental Makna Pancasila yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Di sini maksudnya, Pancasila bisa menjadi alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat Selain itu, di dalamnya terkandung konsep yang dicita-citakan Selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Di sini maksudnya, Pancasila memberikan corak dan sirihas Dan membedakan dengan bangsa lain Makna selanjutnya adalah Pancasila menjadi perjanjian lukur Perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia Dan harus diamalkan serta dilestarikan Maksudnya makna Pancasila adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Maksudnya apa? Di sini, Pancasila menjadi dasar untuk mengatur perundang-undangan Dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila Pancasila sebagai ideologi nasional Maksudnya, apa sih ideologi nasional? Jadi, Pancasila menjadi sistem nilai yang ideal Dicita-citakan dan diyakini kebenarannya Untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari Terakhir adalah Arti penting Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan Dan yang ketiga, memberikan arahan tujuan sekaligus menjadi pedorong Dalam upaya pencapaian tujuan bangsa Terima kasih telah menonton!